Bismillahirrohmanirrohim Selamat siang buat teman-teman subscriber Dimanapun anda berada Oke kali ini Di depan saya ada Vario 125 LED Ini masalahnya Saat jalan Itu stangnya berat ya Banting kanan banting kiri Itu kalau saya jalan pelan Jadi saat jalan pelan itu stangnya itu Kadang banting kanan banting kiri Gak stabil ya Kalau jalan kenceng segalanya Gak apa-apa normal ya Tapi kalau saat jalan pelan Atau mobil Kadangnya kayak clear Banting kanan banting kiri Ini setelah saya cek ya Setelah saya cek itu ternyata Bagian komsternya ini kocak Jadi saat digerak-gerakin Rodanya ini kocak ya Coba kita Gerakkan ya Oke ya lihat bagian sini ya Kita gerakin gini ya Kocak banget kan ini Tuh Maju mundur ya Oke kalau udah Kocak kayak gini ya Ini di setel gak bakalan bisa Kalau udah kayak gini Jadi nanti kita Kalau dikencengin Di setel kencengin di bagian sini ya Ini kalau dibutar ke kanan Tambah kenceng ini Jadi gak kocak tapi setangnya nanti tambah berat Jadi ini udah saya pastikan Komsternya ini yang kena Kalau gak diganti gak bakalan sembuh Kalau cuma di setel aja Ini gak bakalan sembuh ya Penyakit kayak gini Setang clear-clear kayak gini Soalnya ini udah kocak Kecuali ya Kecuali kalau motor mungkin belum lama Atau setangnya terlalu kenceng ya Yang disini belum kocak Bisa dikendorin disini ya Dikendorin disini Tanpa diganti Nanti sembuh masalahnya Tapi kalau udah kocak kayak gini Udah kocak terus Dikencengin Setangnya berat Atau buat jalan Belok-belok Otomatis ini udah gak bisa setel Jadi solusinya cuma satu Ganti komsternya ya Oke selanjutnya kita bongkar ya Kita bongkar T nya ini Dikendorin disini Ya ini ya Penyebab Setangnya gak enak Atau buat jalan rata Atau Biasa pada Terus itu belok-belok sendiri Ini komsternya ini ya Gini Ini udah Jadi Tempat goter ini udah pada lekok ya Atau awus Jadi lekok-lekok-lekok Dikit-dikit kayak gini Ini bisa menjadi penyebab Setang saat bilau itu Kayak Banting-banting kayak gitu Soalnya ini udah gak rata ragi Tuh Disini juga ya Ini nanti kita lepas ya Ini Disini Ada empat biji ya Satu Pasangannya Disini ya Dua Terus Sama yang di atas ini Sudah Empat biji ya Oke selanjutnya kita Bungkar ya Oke ya kita lanjut Lepas komfit yang atas ini dulu ya Ini saya pakai pipa Bekasok Bekas ya Kita lepas yang bagian atas dulu Kita mukulnya dari bawah ya Oke udah lepas ya Sekarang tinggal yang bawah Kita mukulnya dari atas Oke yang bawah juga udah copot ya Selanjutnya kita Pasang ya Ini Saya siapin yang baru ya Untuk yang Besar ini Nanti di bagian bawah ini Menghadap bawah ya Untuk yang Kecil ini Di atasnya Sini Yang kecil di atas Ini selanjutnya kita pasang ya Ini yang besar dulu ya Kita pasangnya Yang besar ini Pasangnya gini Ini kalau ada Sisa bekas kukulan tadi ya Kan gak rata ya Atau ada gores-goresan dikit Kita Amplas dulu ya Biar rata Dikit aja Jangan sampai Longgar ini Yang penting Yang penting Rata kembali Oke kita Kasih paslin dulu ya Balemnya Biar Masuknya mudah Nah kita pasang Hati-hati ya Ngetoknya ya Jangan Sampai kena pinggir Soalnya saya sudah Kebiasa jadi cepat ya Masangnya ini Untuk masukinnya ke dalam Kita pakai Yang bekasnya tadi Kita balik ya Biar gak rusak nanti Sampai jumpa dikit Sampai jumpa dikit selamat menikmati oke ini dipastikan mepet ke atas ya ciri-ciri mepet ke atas itu suaranya udah habis dah tak 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 kayak gitu kalau udah mepet itu biasanya suaranya tak 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 seperti ini ya suaranya jadi udah mepet oke lanjut kita ambil bekasnya tadi ya yang buat mukul tadi kita ambil udah lepas ya selanjutnya kita bersih dulu ya ini ya sampai mepet ke atas ya seperti ini oke selanjutnya kita pasang ya bagian atasnya ingat ya mukulnya harus di pinggir-pinggir ya jangan sampai kena tengahnya ini untuk masukinnya ke dalam ya kita pakai bekasnya tadi bekasnya yang bagian atas ya kita pukul juga ya ciri-ciri udah mentok ke bawah itu bunyinya beca kayak gini ya bunyinya tak 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 gitu berarti udah mentok ke bawah itu kita tinggal ambil ya kita ambil atasnya tadi ambilnya pakai ini juga ya kita pukul ini ya nanti pukul dari bawah ya kita bersihin dulu harus rata ya harus rata dan mepet ke bawah oke lanjut kita pasang ini ya kita lepas dulu yang di T nya ini ya 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 oke ya udah selesai ya sekarang tinggal pasang kembali jangan lupa pasang dulu silenya ya kita kasih paslin dulu ya biar goterinya enggak jatuh kayak seperti ini ya jangan sampai kurang jangan sampai lebih harus pas ya atau lingkaran ini tuh bekas-bekasnya kita bersihin dulu oke ya selanjutnya kita pasang ya oke ya ini ya setelah saya pasang tanginya henteng banget ya sekarang henteng terus kita ocak-ocak ya kita ocak-ocak disini udah rapet nggak gocak lagi kayak tadi kan blek 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 setangnya udah henteng banget ya oke untuk selanjutnya kita pasang dulu ya semuanya kayak ini telah selesai saya pasang ya setangnya udah henteng banget ya sekarang ya tuh setangnya henteng banget terus disini juga udah nggak gocak lagi kau ocak-ocak ya coba kita kocakin ya udah kenceng ya di sini juga udah nggak gocak lagi tapi ternyata masalah selesai di sini udah pada aus ya atau lekok-lekok selamat menikmati ya